Ya, selamat malam, selamat berjumpa di Geeks Corner. Geeks Corner itu singkatan dari God is Good Corner. Di sini kita akan belajar untuk berpikir logis, berkonsekuensi logis. Jadi punya konsekuensi logis dari pemikiran kita. Kita pada umumnya setuju bahwa Allah itu baik. Apa kabar, Iwan, John? Kita berpikir bahwa Allah itu baik, tetapi seringkali kita tidak berpikir bahwa ada konsekuensi logis dari pemikiran pernyataan kita bahwa Allah itu baik. Nah, ini adalah episode kesekian dari Geeks Corner dan kita sudah banyak membahas. Tapi malam ini kita akan membahas kalau Allah itu baik. If God is good, then maka seharusnya hidup itu juga baik. Tapi apa benar begitu? Then life is good. Sebab kita melihat bahwa hidup ini ya baik, baik. Tapi ada problem suffering, ada problem evil, kejahatan, penderitaan. Dan inilah yang kemudian akan kita bahas malam hari ini. Hari ini seperti biasa kita akan berikan saya Gunawan Hartono. Coba saya invite dulu masuk. Kita akan gabung dengan Gunawan. Sudah rapi, sudah keren. Oke, maaf terlambat dari jadwal yang diharuskan. Tapi tetap kita akan bicara berbincang sekitar satu jam. Nah, tadi saya sudah memberi pembukaan bahwa kita akan bicara tentang kalau Allah itu baik. Maka konsekuensi logis bahwa hidup itu seringkali juga harusnya pemberian Allah yang baik, ya itu baik. Dan biasanya sempat di pengantar saya berkata inilah problem dalam teologi yang disebut teodisi atau teodise. Bahwa sekedar pengantar sebelum saya serahkan ke Gunawan, bahwa ada pemikiran kalau Allah itu maha tahu. Jadi sederhananya seperti ini, semoga saya nggak salah gitu ya. Kalau Allah itu maha tahu berarti dia tahu dong kapan persoalan akan muncul, masalah akan muncul, kejahatan akan muncul. Tetapi, dan dia juga tahu bagaimana punya solusi. Dia juga seharusnya tahu solusi dari persoalan, permasalahan, dan kejahatan yang ada. Tapi kalau persoalan kejahatan, suffering, dan evil tetap terjadi, bahwa ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Nomor satu, Allah itu nggak benar-benar maha tahu. Nomor dua, jangan-jangan Allah itu maha tahu, tetapi nggak bisa menghentikan kejahatan dan suffering yang terjadi. Atau yang ketiga adalah Allah itu sekalipun maha tahu dan bisa, tetapi dia tidak mau untuk menghentikan kejahatan dan suffering yang terjadi. Di lain sisi adalah Allah itu kalau maha kuasa, maka konsekuensi berpikir logisnya adalah kalau Allah ini maha kuasa, maka dia seharusnya mampu untuk menyelesaikan persoalan evil dan suffering. Tetapi kalau evil dan suffering, kejahatan dan penderitaan tetap terjadi, maka ada kemungkinan yang sama seperti tadi. Jangan-jangan Tuhan nggak benar-benar maha kuasa. Tuhan nggak sanggup untuk menghentikan itu. Atau Tuhan sanggup benar-benar maha kuasa, tetapi Tuhan nggak mau. Tuhan nggak baik. Tetapi di sisi yang lain adalah kalau Tuhan itu baik, berarti dia mau menyelesaikan persoalan evil dan suffering. Tetapi kalau evil dan suffering tetap terjadi, jangan-jangan nomor satu, Tuhan itu benar-benar nggak baik. Atau yang kedua adalah sekalipun Tuhan baik, tetapi Tuhan sama seperti tadi tidak bisa menghentikan problem evil dan suffering. Makanya kemudian ada orang mengambil kesimpulan, kalau demikian jangan-jangan Tuhan itu nggak pernah ada. Tetapi kita tidak mengambil kesimpulan itu, tetapi kita memang mencoba untuk melihat. Melihat dari sekian banyak rangkaian pemilihan yang diserahkan kepada kita. Sebenarnya bagaimana sih Gun untuk melihat problem theodisi atau problem evil dan suffering dalam eksistensinya Tuhan? Terutama tentu saja kalau kita berkata bahwa Allah itu baik, berarti konsekuensi logisnya kita harus bagaimana nih? Silahkan Gun. Mungkin untuk sebagai introduction lebih dulu ya, kemarin saya juga sempat berbincang dengan salah satu anak muda yang kami mendiskusikan tentang hari ini juga, saya mengatakan satu statement bahwa pilihan apapun atau ism apapun yang kamu pilih, itu tetap di dalamnya ada kesulitan. Kesulitan secara rasionalitas gitu ya. Mungkin saya akan bagi yang besar dulu, walaupun Gordon tadi ngomong bahwa kita tidak akan memilih opsion ateism gitu malam hari ini, tetapi saya mengatakan begini, ateisme dan teisme sebenarnya juga memiliki problem yang sama. Ya, sebenarnya memiliki problem yang sama. Bagi kita orang teisme, maka problemnya adalah problem evil. Tadi yang Gordon katakan sebagai theodisi. Nah, orang ateis juga memiliki difficulty dengan perusahaan ya, problema. Tapi problemnya bukan problema with evil, but problema with good. Jadi kalau kita ateisme itu bergumul mengapa kejahatan itu ada, orang ateis harus bergumul mengapa kebaikan itu ada. Kebaikan itu ada. Jika Allah tidak ada, kebaikan itu ada. Dan sepanjang saya membaca buku-buku ateisem, rasanya penjelasan mereka tentang kebaikan itu ada, walaupun Allah itu tidak ada, buat saya juga tidak memuaskan. Jadi, supaya teman-teman yang mengikuti IG Live ini juga tahu bahwa menjadi ateisme itu sendiri juga bukan tanpa masalah. Ada risiko. Ada risiko gitu lah. Nah, waktu tadi ketika dikatakan ketika kita memilih jarul teisme, maka seringkali yang dimunculkan seperti tadi Godon katakan. Kalau Allah itu ada, sedangkan Allah yang dipresentasikan kepada kita adalah Allah itu baik, dan ke sisi yang kedua bahwa Allah itu maha gitu ya. Maha terutama di sini adalah maha kuasa. Maha kuasa itu bisa berbicara tentang kekuatannya, kemahabisaannya, ataupun kemahatauannya gitu ya. Nah, seringkali yang memang dimunculkan adalah, jika Allah itu ada, dan Allah itu baik, dan Allah itu mampu, pertanyaannya why, mengapa evil itu ada? Nah, ini yang berusaha untuk dijawabkan oleh orang-orang teisme itu sendiri, bahkan di dalam kekristana. Yang saya tahu, secara klasik, orang Kristen akan memilih, mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu juga maha kuasa, dan Allah itu baik. Nah, cuma yang dimainkan di dalam pemikiran teologi Kristen adalah baik itu sendiri. Maka kalau kita menyelamik dalam pemikiran, maka biasanya akan disuguhkan, secara simpel saya katakan begini, bahwa kebaikan yang kita sebut baik itu belum tentu baik. Sudah bingung kan? Baik itu belum tentu baik. Baik itu punya persepsi macam-macam. Itu yang dimainkan di dalam teologi Kristen hari-hari ini, secara klasik. Ada orang bilang, apa yang baik buat saya belum tentu baik buat Tuhan, apa yang baik buat Tuhan belum tentu baik menurut saya. Betul. That's it. Nah, cuma menurut saya, opsien pendekatan semacam itu pun juga bukan tanpa kesulitan. Sebab, seperti salah satu pesan saya juga pernah membahas ini ketika kami kuliah adalah, jika kebaikan menurut Allah dan kebaikan menurut kita tidak sama, bagaimana kemudian kita bisa memahami Allah? Karena Allah itu berarti betul-betul the other being sesuatu yang... Kita sama sekali nggak bisa mengetahui sebenarnya apa yang ada di dalam hati Allah. Itu menjadi kesulitan tersendiri. Dan ini yang muncul kemudian di kalangan kekristenan. Walaupun ada banyak rekan-rekan kristian yang mungkin bisa menerima ini. Kalau misalnya saya sakit, misalnya, dan sakit saya tidak disembuhkan, kita seringkali akan dikatakan percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, tapi saya kok tetap sakit. Percaya ada kebaikan yang lebih baik daripada kamu sekedar sembuh. Itu yang seringkali dikatakan. Jadi pendekatan itu yang dikatakan. Tapi hari-hari ini yang terakhir, saya pernah membahas, disini juga pernah bergabung, Iwan Cun dari Jombang, saya pernah membahas juga dengan IG Live dengan dia. Kita pernah mengangkat sebuah IG Live dengan judul Why Bad Things Happen to Good People? Mengapa orang baik itu mengalami hal yang buruk? Dan itu dikatakan oleh seorang rabi Yahudi yang namanya Harul Kastner. Dan yang menarik adalah pendekatan Kastner yang mengatakan bahwa kalau pendekatan klasik itu buat saya mengorbankan sisi kebaikan Tuhan. Saya katakan mengorbankan sisi kebaikan Tuhan. Karena yang dimainkan adalah tentang kebaikan Tuhan. Kastner memainkan justru kepada kemahakuasaan Tuhan. Jadi Kastner berusaha memberikan answer, jawaban dari opsi yang berbeda. Jadi kalau klasik mengatakan tadi, yang baik buat kamu belum tentu baik buat Tuhan. Sedangkan kalau Kastner menurut saya, dia percaya bahwa apa yang baik menurut kita, ya apa yang baik menurut Tuhan. Tapi mengapa Tuhan itu tidak seakan-akan tidak menolong? Dia mengatakan ada sesuatu yang membuat Tuhan itu tidak bisa melakukan semuanya. Dan kalau menurut saya, Kodoni, dari peranungan kita beberapa kali bicara di peranungan Tuhan, tentang uncontrolling love of God, saya merasa bahwa, saya nggak tahu apakah itu terobosan dalam teologi saya karena kelamaan saya di rumah, gitu ya, karena pandemi. Kalau beberapa menurut yang lalu, mungkin rekan-rekan masih bisa mengakses IGTV-nya Iwan Cun, saya mengatakan saya kurang begitu setuju dengan pendapat Harul Kastner, tapi hari-hari ini saya sedang merenungkan bahwa mungkin keproblema Eudisa yang selama ini menjadi problema, tidak lagi menjadi problema, kalau betul bahwa sebenarnya ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak bisa lakukan. mengapa pertanyaannya kepada konsep love of God, uncontrolling love of God. Ya, kurang lebih itu yang ada di benak saya hari-hari ini ketika saya memikirkan kembali tentang teodis. Iya, kalau ada satu statement biasanya, satu statement yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa, bahwa ada hal-hal yang kita harus akui bahwa Allah itu memang tidak bisa. Di telinga kita yang kalau pakai istilah klasik, ini kan ini agak menggelitik gitu ya. Bukankah kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, dan kata maha itu berarti apalagi kita kemudian dalam itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu ya. Iya, kemudian berkata Allah bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kata tidak bisa kan itu nomor satu, buat saya agak menggelitik di telinga sebagian besar orang. Kata tidak bisa, dan kalau begitu bagaimana dengan penjelasan, mungkin nanti kemudian kita angkat, bagaimana dengan penjelasan Allah bisa mengendalikan segala sesuatu, Allah bisa melakukan segala sesuatu, bagaimana dengan itu. Jadi, mungkin nomor satu adalah kata tidak bisa ini dulu menggelitik. Saya memang pernah mendengar pendeta yang berkata bahwa, ya kita memang, kita memang satu sisi tidak bisa menerima kata Allah tidak bisa. Tidak bisa melakukan hal-hal tertentu. Tetapi katanya memang, saya belum sempat gali lebih jauh, tapi dia berkata, dalam dunia-dunia kekristenan sebenarnya, kita walaupun demikian, itu kita seharusnya bisa secara dibawa sadar, apakah sadar, menerima sebenarnya. Ada hal-hal di mana kita kemudian mengatakan bahwa Allah tidak bisa. Gimana dengan penjelasan itu? Allah tidak bisa, kan ini agak ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya kalau kita bicara bahwa Allah tidak bisa, sebenarnya ini bukan juga, kita tidak bisa mengatakannya langsung bidat. Jauh sebelum hari ini, ketika saya mengajar, saya masih tetap mengajarkan dalam Bible Study, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya mengajarkan konsep kepada jemaat, berusaha untuk mengajak jemaat berpikir dan memahami. Apa yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa? Ketika Allah itu maha kuasa? Dalam pemikiran jemaat secara umum, jemaat akan mengatakan, mendefinisikan kemaha kuasaan Tuhan adalah begini, bahwa Allah bisa, Allah dapat melakukan apapun. Dan kemudian kita kutip ayat-ayat seperti, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan sebagainya. Tetapi, misalnya, semenjak Thomas Aquinas, seorang teolog dari gereja Roma Katolik, menuliskan di dalam suma teologianya, dia sudah mengangkat sebuah, satu, apa itu ya, satu statement yang, di sekolah-sekolah teologi ini sudah menjadi sesuatu yang umum. Misalnya pertanyaan begini, yang mungkin beberapa rekan juga pernah mendapatkan pertanyaan, bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang sangat besar, sehingga Tuhan tidak bisa mengangkat batu itu? Nah, itu pertanyaannya, pertanyaan, apakah Tuhan bisa membuat sebuah batu yang sangat besar, sehingga Tuhan tidak bisa mengangkat batu tersebut? Nah, pertanyaan itu, atau misalnya ada pertanyaan yang lain yang pernah saya baca, ada begini, bisakah Tuhan menggambar sebuah sekitiga dalam bentuk lingkaran? Misalnya. Atau mungkin dalam hal yang lebih praktis lagi, bisakah pertanyaan begini, bisakah Tuhan berbuat dosa? Dan terus saja jawabannya adalah tidak dapat. Tuhan tidak bisa berbuat dosa, Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya, Tuhan tidak bisa, ada banyak hal yang ternyata kalau kita pelajari statement, bahwa Tuhan tidak dapat, itu tidak bisa langsung kita kata, oh itu beda, itu sesuatu yang aneh. Enggak juga. Waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia, sebab dia tidak bisa menyangkali dirinya. Misalnya seperti itu kan. Aku bukan manusia, sehingga aku berdosa, eh berdusta. Berdusta. Ya, itu, ya, ya, betul. Ada statement-statement itu. Ada banyak ayat-ayat, atau kalimat-kalimat seperti itu, yang mengindikasikan, berarti, kita harus memahami kemahkuasaan Tuhan. itu tidak secara sederhana, yang bisa berarti, bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bukan melakukan apa saja. Ada hal tertentu yang Tuhan tidak bisa melakukan, kalau itu bertentangan dengan esensi dirinya. Betul, betul. Ini yang harus kita ingat. Makanya dari dulu, saya selalu, mendefinisikan, kemahkuasaan Tuhan itu, lebih kepada masalah, nah ini kembali lagi ya, kalau pemamanya salah, ya jadi salah, tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu, buat saya berbicara tentang, kepemilikan Tuhan atas diri kita. Tapi bukan berarti, bahwa Tuhan itu bisa melakukan, apa saja, semau dia. Makanya saya paling tidak suka, statement yang mengatakan begini, suka-sukanya Tuhan. Tuhan itu tidak suka-suka. Ada beberapa statement, yang beberapa kaum, yang kemudian terangkat, orang ngomong, ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan itu bukannya suka-suka. gitu ya. Tuhan itu juga mengikuti, ada sesuatu, nah kemudian jangan dikatakan bahwa, loh sesuatu itu apa, yang membatasi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membatasi Tuhan, maka Tuhan bukan lagi Tuhan, tapi sesuatu yang membatasi Tuhan, itu adalah Tuhan. Tapi bagaimana kalau saya mengatakan, sesuatu yang membatasi Tuhan, itu ada diri Tuhan itu sendiri. Jangan sendiri, betul. Tuhan itu yang limit, yang membatasi daripada Tuhan sendiri, sehingga Tuhan tidak bisa, melakukan sesuatu. Jadi kalau menurut saya, ketika hari ini saya mengatakan, bahwa ada hal-hal tertentu, yang Tuhan tidak dapat melakukan, menurut saya ini masih, di dalam garis pemikiran klasik, atau ortodoks, dari kekrispunan itu sendiri. Ya, saya sering bilang ke teman-teman, kalau di tengah-tengah diskusi, atau di tengah-tengah perdebatan, gitu ya, kemudian dia menjawab, ya itu kan terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Maka saya biasanya jawab, ya kalau sudah suka-sukanya Tuhan, ya tidak usah diskusi, tidak usah berdebat. Sebab itu mematikan semua diskusi dan perdebatan. Terserah dia, yaudah, tidak usah diskusi, tidak usah berdebat, tidak usah tanya-jawab, ya jawabannya ya, suka-sukanya Tuhan. Dan buat saya memang, tapi bagaimana, ya kita sempat membahas tentang Uncontrolling Love, yang lalu bahwa, ketika Tuhan mengasihi, maka kasih itu tidak mengendalikan. Tidak mengendalikan dalam arti, kemudian kita diatur semuanya, dia mengatur segala sesuatu, sampai pada keputusan-keputusan kita bahkan. Nah, ketika kita bicara tentang bahwa Tuhan ada sisi-sisi, dimana ketika dia membatasi dirinya sendiri, menurut statement kamu, bahwa ketika kita dalam relasi dengan dia, dengan kasihnya dia, berarti ada pilihan-pilihan kita yang sebenarnya memang berarti di luar dari kehendaknya dia, di luar dari keinginannya dia, yang kita ambil secara sadar, dan Tuhan tidak bisa, kita pernah pakai bahasa Tuhan bisa mempersuasi, Tuhan bisa mendorong, mengajak, mencoba berargumentasi, membuktikan segala sesuatu, tapi Tuhan tidak bisa menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Apakah begitu, Gun? Ya, saya setuju. Bahwa Tuhan tidak menentukan dan Tuhan tidak memaksakan kehendaknya atas kita. Itu jelas sekali kok, kalau kita lihat di Alkitab, kita akan bisa lihat itu. Misalnya, selalu pertanyaan ketika kita membahas tentang Adam dan Hawa, ketika Hawa mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pertanyaannya ada selalu, kenapa Tuhan tidak mencegahnya? Misalnya, kenapa Tuhan, misalnya kalau Hawa ketika ngambil itu, tiba-tiba ada tangan dari sorga yang besar, yang kemudian, enggak usah namplek ke jawanya, cukup pakai genggam aja, awas, gitu. Kan Hawa udah takut duluan, kan? Iya, iya, betul. Kita dapatkan pertanyaan itu, dan jawaban, saya kira jawaban pendeta-pendeta atau teolog-teolog klasik akan mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin melakukan itu. Kalau saya kejar, kenapa Tuhan tidak mungkin melakukan itu? Ya, karena kalau dia melakukan itu, dia sedang melawan dari dirinya sendiri. Karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, karena manusia memiliki, yang seringkali disebut sebagai free will, ganda bebas, dan kemudian kita kemarin berbicara tentang love, itu berbicara tentang sesuatu yang diberikan secara sukarela, misalnya. Dan ketika manusia, misalnya kalau Hawa melakukan itu, kemudian diancam dari syurga, dia tidak melakukan itu, maka saya katakan, maka itu bukan love, itu bukan kasih. Saya kata, saya setuju bahwa Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, dan Tuhan tidak memaksakan gendaknya atas kita. Wow, ini berarti cukup keren dalam arti begini ya, berarti konsekuensi logis dari sebuah pemikiran, bahwa Allah itu mau berelasi dengan seseorang, mau berhubungan dengan seseorang, karena dia baik, dia karena Allah itu baik, dan konsekuensi dari kebaikan Tuhan adalah berelasi, dia mengasihi berarti memang ada satu sisi, memang dia tidak bisa memaksakan. Wow, buat saya itu sesuatu yang jadi satu terobosan pemikiran bagi sebagian besar kita ya, Tuhan yang tidak memaksa, Tuhan yang tidak menentukan. Nah, kalau bagaimana dengan tadi, bahwa Allah kembali lagi, kalau begitu bagaimana pemikiran saya ketika saya berkata bahwa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, atau Allah sanggup mengatur, melakukan segala hal, berarti dalam pemikiran, bukankah memang ada ayat-ayat seperti itu, tadi sekali lagi, ada ayat yang sangat gamblang, yang berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kemudian memang juga ada bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, atau kemudian dalam masmur berkata, Tuhan melakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, bagaimana dengan saya menterjemahkan dengan kalimat-kalimat itu, yang sudah terbiasa kita dengar gitu ya. Ya, jadi kita mungkin harus meneliti kembali ya, apa yang dimaksud, memahami kembali apa yang dikatakan ketika mengatakan nothing impossible. Misalnya, kata-kata nothing impossible, tidak ada yang mustahil. Kata nothing impossible, sebenarnya kalau kita lihat itu ada di Lukas, kalau nggak salah, itu kalau dilihat dari bahasa Yunani, yang kan sebenarnya, kalau diartikan bahwa, di dalam firman Allah, di dalam remah Allah, itu ada cukup kuasa untuk melakukan itu. Betul, betul. Berarti, mungkin saya bisa dibantu ya, itu ayatnya, berarti, kata tidak ada mustahil, artinya dari sisi Allah, dari sisi kuasa yang dia miliki, itu cukup sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah tidak ada land of power, tidak ada kekurangan kuasa. Jadi gini, ketidaksanggupan, atau ketidakdempatan Allah, di dalam melakukan sesuatu, bukan terletak di dalam kekuasaannya. Kekuasaannya dia. Bukan karena dia tidak mampu. Betul. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi ada sifat love, sifat kasih di dalam dirinya, itu yang membuat dia tidak akan melakukan itu. Itu mungkin yang saya pernah sempat bahas, dan saya berkata, ketika Paulus berkata, Tuhan sanggup melakukan sesuatu lebih bahkan, dari apa yang kita doakan pikirkan, dan kita minta pada Tuhan. Tetapi dia bekerja menurut kuasanya, yang saya tambah, kuasanya yang kita izinkan bekerja di dalam kita. Berarti pembatas sesungguhnya, dari kemampuan Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, adalah ketidakmampuan kita dalam bekerja bersama-sama dengan dia. Apakah saya bisa mengambil kesimpulan itu? Ya, saya kira begitu. Itu saya setuju sekali. Setuju sekali. 200 persen. Berarti benar-benar, benar-benar berarti ketika, misalnya, ada kembali ke Theodisi, ada problem evil, dan problem suffering di muka bumi, berarti bukan karena Tuhan tidak mau menyelesaikan, atau bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikan, tetapi karena ada sisi kerjasama antara dia mau kita manusia untuk terlibat dalam membawa kebaikan Tuhan di muka bumi itu. Seperti itu, Kak? Saya setuju. Jadi problemnya bukan karena Tuhan tidak mau, atau Tuhan tidak mampu, tetapi karena ada, dari sifat love, dari sifat kasih yang sudah kita bahas kemarin, harus ada sebuah respon, harus ada sebuah, tadi Godon katakan, kerjasama yang dilakukan oleh ciptaannya di dalam operasi Tuhan, di dalam kemaksud Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika agentnya dia yang ada di atas muka bumi ini, ciptaannya itu, tidak merespon dan tidak bekerjasama, maka terjadilah the problem of suffering, the problem of evil. Wow, keren. Jadi buat saya berarti sebenarnya rumus teodisi secara umum itu berarti terlalu menyederhanakan, di mana kita meletakkan semua tanggung jawab penyelesaian evil dan suffering, hanya kepada Tuhan tanpa pernah berpikir untuk melibatkan manusia di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Apa saya kemudian berpikir seperti itu? Sebab hanya dilihat, oh kalau Tuhan baik, berarti Tuhan harusnya mampu menyelesaikan, mau menyelesaikan. Kalau Tuhan maha kuasa, harusnya Tuhan mampu menyelesaikan itu. Kalau Tuhan maha tahu, seharusnya Tuhan punya solusinya. Tapi karena evil dan suffering tetap ada, berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak maha kuasa, Tuhan tidak maha baik. Itu semua terjadi karena pemikiran yang terlalu menyederhanakan bahwa semua tanggung jawab itu dipikul oleh Tuhan tanpa pernah menyertakan manusia dalam rencana atau dalam kehendak Allah yang besar itu. Berarti itulah problem utama berarti. Saya berpikir begini ya Godon, bahwa problem terbesar di dalam teologi itu menurut saya adalah ketakutan. Fear ya, ketakutan. Kenapa kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang sedemikian? Karena ada ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan misalnya, ketakutan bahwa ketika kita mengatakan bahwa Tuhan membutuhkan respon dari ciptaannya atau Tuhan membutuhkan kerja pertama dari manusia, ada ketakutan bahwa Tuhan itu menjadi lebih kecil dan manusia kemudian menjadi lebih besar. Ada satu buku yang di sekarang, When God, apa itu, saya inggrisnya lupa ya, tapi Indonesia kurang lebih, ketika Allah itu bertambah kecil dan manusia itu bertambah besar. Ada ketakutan ketika kita mengajarkan hal-hal misalnya bahwa manusia harus ada tanggung jawab, manusia harus ada usaha, manusia harus ada respon. Kemudian kita mengatakan loh, kalau dengan demikian bagaimana dengan kasih karunia, kalau demikian bagaimana dengan kemuliaan Allah, lu bagaimana dengan the greatness of God, sebagainya, sebagainya. Sering mengatakan begini, kita ini takut sekali tentang bahwa kemuliaan Allah itu akan hilang, kemuliaan Allah itu akan kecil. Allah aja gak pusing kok kemuliaannya hilang, dan Allah kemuliaannya itu. Kita juga tidak takut kehilangan kemuliaannya. Bukankah ketika dia turun dari sorga, sebenarnya di satu sisi dia sedang merelakan, meninggalkan kemuliaan. Filipi 4.2. Allah tidak takut kehilangan kemuliaannya, tapi kenapa para teolog sangat takut ketika Allah kehilangan kemuliaannya? That's my question, itu pertanyaan saya. Jadi ada ketakutan-ketakutan di balik statement-statement, di balik doktrin-doktrin yang dibangun. Sehingga yang terjadi adalah, kalau menurut saya, karena manusia itu biar kelihatan sangat kecil, dan Allah itu kelihatan besar, maka manusia itu ditekan sedemikian rupa, sehingga sampai dikatakan, human is nothing, man is nothing, God is everything. kalau saya kutip di sini nanti saya takut ada yang tersinggung. Tapi itu yang muncul di dalam banyak bangku-bangku teologi kita, seminari kita, mimbar-mimbar kita, dipenuhi dengan khutbah-khutbah yang sedemikian. Tapi menurut saya kenapa kita harus takut dengan hal itu? Buat saya kerjasama antara Allah dengan ciptaannya, itu bukan membuat manusia itu lebih hebat, dan Tuhan itu lebih kecil menurut saya. Kemarin ingat dalam satu statement saya mengatakan bahwa, yang menjadi fokus Tuhan, itu bukan His glory, but His relationship. Itu yang harus menurut saya harus ada yang penting di situ. Selama kita mendewakan the glory of God, saya bukan mengatakan bahwa, kemudian saya mengecilkan kemuliaan Tuhan, tidak. Tapi maksudnya ketika kita masih pro kepada, kemuliaan harus nomor satu, kemuliaan harus nomor satu, buat saya kita tidak akan bisa memahami tentang, apa yang sedang terjadi di dalam kitab suci. Tadi seperti saya katakan, Allah saja tidak takut kok kehilangan, kemuliaannya. Jadi kenapa kita, manusia yang jadi lebih takut begitu, sedangkan Tuhan saja tidak takut dengan hal-hal tersebut. Jadi memang ya, di dalam love, butuh kerjasama, butuh relasi, sehingga ketika suffering terjadi, karena manusia sebagai agent itu, tidak bisa bekerjasama. Ada satu statement yang saya ingat, ini yang saya tahu dikutip dari kaum the brethren, kaum the brethren ya, mereka dari kelompok the brethren, karena ada satu ungkapan seperti ini, bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa, tapi Tuhan tanpa kita, dia tidak mau. Dia tidak mau. Kita tanpa Tuhan, kita selalu menggunakan itu. Kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa, Tuhan tanpa kita, Tuhan tidak mau. Ingat, bahwa metafora simbol yang dipakai oleh Paulus, tentang Kristus dan gereja, adalah head and body, kepala dan tubuh. Itu yang menjadi dasar pemikiran. Kenapa kemudian mereka mengeluarkan statement seperti itu? Dan saya setuju dengan itu. Ya, oleh karena itu, ketika misalnya di dalam beberapa IG live juga, ketika orang mengatakan tentang, there's a problem evil, the problem of suffering, the problem of evil, where is God? Mereka, orang Kristen selalu, bahkan orang Kristen mengatakan, where is God? Dan saya mengatakan, this is the new. Ketika mereka mengatakan, di mana Allah? Allah ada di dalam gereja. Sehingga ketika problem of suffering itu muncul, sebenarnya bukan kita yang bertanya kepada Tuhan, di mana engkau Tuhan? Tuhan yang harus tanya. Di mana engkau gereja ketika Tuhan? Keren, keren, keren. Kita lupa bahwa kita adalah tubuh Kristus di muka bumi. Kita adalah tangannya, kita adalah kakinya. Kita adalah tempat pengejauhan tahan. Semua kerinduannya, rencananya, keendaknya, kasihnya. Wow, keren. Jadi gereja hari ini, berarti kita meletakkan seluruh tanggung jawab, kita serahkan ke Tuhan. Istilahnya, Tuhan oper bola buat kita kasih gol, kita oper balik. Kita oper. Makanya, pantasan ada doa. Pantasan ada doa, selamatkan mereka ya Tuhan. Padahal Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Tapi kita malah berkata, Tuhan lah yang menginjil, bukan saya. Jangan-jangan kita jadi Kristen-Kristen yang malas sebenarnya. Setuju, kalau buat saya. Saya kutip lagi ada satu, saya nggak, tapi ada satu ungkapan dari seorang mistik yang sangat terkenal, yaitu Teresa Avila. Teresa Avila mengatakan seperti ini, Tuhan tidak memiliki mata selain matamu, Tuhan tidak memiliki tangan selain tanganmu, Tuhan tidak memiliki kaki selain kagimu. Artinya, kalau Tuhan mau do something, ya kita harus merelakan diri kita sebagai mitranya Tuhan, sebagai partnernya Tuhan. Makanya kan kita ini seringkali begini ya, seringkali kita itu mendoakan sesuatu yang menjadi tugas kita, ya supaya kita nggak bersalah aja kalau ada sesuatu. Gitu kan? Misalnya, misalnya tadi, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan jama mereka, Tuhan bawa mereka datang, sepanjang saya baca Alkitab, saya tidak pernah mendapatkan satu ayat yang menyuruh kita berdoa agar Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyuruh kita berdoa agar Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Yang ada, cuma ada ayat yang menyuruh kita memberitakan injil kepada orang berdosa. Kepada orang berdosa. Kita ini seringkali spekulatif ya, teologi kita spekulatif. Saya pernah ditanya, Godon, tentang masa keselamatan sedikit, keluar sedikit mungkin dari ini. Tapi yang masih berkaitan. Saya disana ditanya, Pak, bagaimana? Pak Gun, bagaimana kalau dengan nasib suku-suku yang pernah, tidak pernah mendengarkan berita injil? Kalau Tuhan datang, mereka tidak mendengarkan berita injil, lalu bagaimana? Jawaban saya simple. Matius mengatakan, Tuhan tidak akan datang sebelum injil ini diberitakan ke seluruh suku-suku bangsa, termasuk suku itu kan. Jadi buat saya sebenarnya bukan, tugas gereja bukan memikirkan bagaimana nasib mereka yang belum mendengar berita injil ketika Tuhan datang. Tugas kita ya, kamu pergi dong. Kalau kamu tahu ada satu suku yang belum mendengarkan berita injil, jangan berspekulasi bagaimana nasib mereka. Go and preach the gospel to them. Kan gitu. berarti the real problem of evil and suffering di muka bumi ini adalah kita manusia sesungguhnya. Kitalah yang bertanggung jawab. Kitalah yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Kitalah inti sebenarnya. Satu, kitalah si pembuat kejahatan itu. Manusialah pembuat kejahatan. Yang kedua, atau manusia tidak pernah terlibat untuk mencegah kejahatan itu terjadi. Ya, setuju. Coba saya kutip satu ayat supaya kita nggak dibilang sesat karena nggak kutip ayat ya. Jadi sesat dan tidak sesat berdasarkan berapa banyak ayat yang dikutip ya. Nanti dibilangnya kini Pak Doni Pak Gunawan bicara nggak ada ayat gitu kan. Nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Saya kira saya kira pembicaraan kita ini kalau Yakobus ikut IC Lab kita dia akan setuju dengan kita. Oh iya. Saya kutip aja satu ayat ini deh. Yakobus 1 ayatnya yang ayatnya yang ke-13 ayat 12 dulu lah. Saya 12 dikatakan Yakobus 1 ayat 12 dikatakan gini berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji akan menerima makhota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia. Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasih jangan sesat. Ayat 17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapak dari segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Kalau kita ngomong dari ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau kita berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan kemudian orang berpikir kalau bertahan dalam pencobaan itu berbahagia berarti pencobaan itu datang dari ala. Enggak. Walaupun pencobaan itu bisa menimbulkan tadi dikatakan tahan uji dan et cetera mahkota kehidupan dan et cetera kita lihat di ayat yang ke 13 langsung Yakubus mengatakan eh dia katakan seakan-akan dia kan apa itu memantisipasi gitu ketika orang ngomong ketika dia sebelumnya berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan mungkin ada orang-orang yang berpikir sebagai orang Kristen modern oh kalau itu dari Tuhan itu dari Tuhan langsung Yakubus katakan ayat 13 eh enggak loh pencobaan itu enggak datang dari Tuhan karena Tuhan enggak pernah mencoba siapapun dan dia tegaskan di dalam ayat 17 setiap pemberian yang baik anugerah yang sempurna datangnya dari Bapak jadi buat saya definisi sesat menurut Yakubus adalah kalau kita berpikir bahwa Allah itu mendatangkan kejahatan dalam bentuk apapun entah dia menjadi source menjadi prime cause menjadi penyebab pertama atau dengan kata-kata mengizinkan sesuatu yang jahat menimpa anak-anaknya atau manusia menurut saya itulah definisi sesat menurut Surah Yakubus wow kita menganggap bahwa semua kita pernah bahas bahwa Roma 8 28 itu yang kamu terakhir bahas tentang uncontrolling love of God kamu mengatakan bahwa Roma 8 28 tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan yang dikatakan Roma 8 28 adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu sekalipun itu sesuatu yang buruk tetapi memang bisa membawa dia bisa bekerja untuk membawa yang buruk menghasilkan sesuatu yang baik tapi kemudian jangan disalahpahami berarti jangan disalahpahami oh karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan oh itu dari Tuhan berarti ketika tadi kembali kepada contohmu oh saya sakit oh ya percaya aja pasti ada kebaikan betul Tuhan bisa membawa kebaikan dari sakit penyakit yang kita alami tetapi jangan kemudian terjebak dalam pemikiran oh kalau begitu sakit penyakit itu berasal dari Tuhan itu yang coba sebenarnya diluruskan oleh Jakobus itu tadi apa begitu ya setuju saya selalu mengatakan hanya ketika Allah bisa memakai sesuatu untuk rencananya bukan berarti sesuatu itu berasal dari Allah betul betul Allah hanya ketika sesuatu itu bisa menghasilkan yang baik belum tentu sesuatu itu berasal dari Allah pemikiran kita kan terlalu simple dan buat saya bias ya kan seringkali ketika berpikir oh orang sakit kemudian orang sakit ini misalnya dengan sakitnya ini dia kemudian bertobat kepada Tuhan kan kemudian orang dengan sederhana mengatakan oh kalau demikian sakit ini Tuhan yang mendatangkan supaya orang itu bertobat dosen saya gini-gini kadang-kadang kesimpulan teologi yang canggih itu bisa runtuh dengan pemikiran simple atau pemikiran sederhana saya selalu teringat ketika saya di sekuliah teologi waktu itu banyak diantara kami yang punya pemikiran semacam itu bahwa sakit itu berasal dari Tuhan sakit itu sesuatu yang baik karena sakit membuat kita semakin dekat dengan Tuhan kemudian dosen saya dengan santai ngatakan kalau sakit itu bisa membawa engkau dekat kepada Tuhan siapa pagi hari ini yang mau makin dekat dengan Tuhan dan doakan kalian sakit tidak jadi sepertinya teologi yang canggih itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani yang paling dalam contoh misalnya orang Kristen berbicara sorga 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 tapi kalau saya tanya siapa di tempat ini yang mau pertama kali masuk sorga sekarang tidak ada yang angkat tangan yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa dibohongi kita pengkotbah mengatakan bahwa Allah itu mengatakan keketahan di dalam hati kita jadi sebenarnya kalau kita jujur dengan hati kita sendiri dengan passion dengan keinginan yang ada dalam hati kita sendiri menurut saya banyak pemikiran kita yang konyol menurut saya banyak kotbah kita yang konyol teologi kita yang konyol maaf kalau saya pakai kata seperti itu tapi buat saya itu tidak masuk akal tidak masuk akal contoh kalau sakit kita harus minum obat kenapa kenapa tidak membiarkan saja supaya semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan betul ada satu teman saya baru kena stroke dan istrinya pakai pemahaman itu saya tidak menyalahkan istrinya karena di jemaat biasa dan istrinya mengatakan sama suaminya yang aku senang kamu sakit sebab dengan kamu sakit kamu bisa dekat dengan Tuhan saya langsung koreksi tapi anehnya walaupun dia senang suaminya sakit konon supaya bisa dekat dengan Tuhan dia tetap bawa suaminya ke dokter nah itu kan bertentangan sebenarnya kalau memang sakit itu bisa membangkit ya harin aja sakit makin dekat sama Tuhan kan bagus tapi kan enggak iya 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 jadi hari ini jangan lagi menggunakan itu istilah-istilah kayak begitu sebenarnya ya bahwa kemudian ternyata saya setuju ternyata bahwa apa yang kita percayai apa yang kita pikirkan dan tindakan bahwa sadar atau sadarnya kita ternyata memang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan ya ya buat saya itu itu benar banyak menemplak lah harusnya hari ini jadi jangan ngomong ya demi Tuhan bisa berbuat baik membawa kebaikan dari sebuah keburukan tetapi bukan berarti Tuhan adalah sumber penyebab daripada semua keburukan itu sendiri nah kalau begitu gun bagaimana saya masih tertarik dengan melihat problem bahwa ternyata memang perjalan teodisi sebenarnya kalau menurut saya adalah pengingkaran terhadap seluruh tanggung jawab manusia dan menyerahkan itu semua pada tanggung jawab Tuhan pada pundaknya Tuhan mungkin ada sesuatu yang kamu bisa tambahkan disitu kalau masih ada kalau tidak kita maju pada pertanyaan berikut ya mungkin karena dengan melempar tanggung jawab ke Tuhan itu kita jadi lebih enak gitu ya kita lebih merasa hati nurani gak bersalah begitu ya kita mengatakan ya itu sudah gendang Tuhan lah buat kamu itu meringankan otak kita meringankan hati nurani kita meringankan ada banyak tapi buat saya ya come on mari kita berpikir dong secara nalar yang lebih sehat seperti apa gitu tapi kalau begitu pemikiran tentang bahwa tidak semua yang terjadi pada kita berarti memang berasal dari Tuhan sebab ada banyak orang kan mungkin karena masih berpendapat itu yaudah saya doa supaya baik tetapi kemudian kayak saya sakit kemudian dengan muda kita berkata yaudah doa tapi tetap sakit ya biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan kemudian kita menyamakan itu dengan kehendak Tuhan karena dasar pemikiran kita bahwa semua yang terjadi itu semua yang terjadi sedetail-detailnya sekecil-kecilnya itu semua dalam pengaturan Tuhan itu tadi kalau kembali lagi ke permasalahan awal kita makanya problem kita adalah problem kita adalah konsep kita bagaimana kita memahami Tuhan nah kita berdua kan sudah bersama-sama berkolaborasi ya mendeliver pesan reading Bible Story dan saya masih lihat ketika kita berkata reading Bible Story saya mengatakan setelah bertahun-tahun saya berkotbah dan mengajar saya menemukan bahwa tiga pasal pertama dari Alkitab itu merupakan tiga pasal yang menjadi fondasi dari semua doktrin dari semua kisah semua pengalaman yang ada dalam Alkitab nah tadi saya mencoba merenungkan tadi pagi ya apa sih yang disampaikan kejadian satu kejadian dua dan kejadian tiga buat saya sangat sederhana atau kejadian satu kalau kita mau baca dari kejadian satu berulang-ulang ketika selesai Tuhan menciptakan Tuhan mengatakan it is good it is good it's good sampai yang terakhir dikatakan it's very good itu ada sesuatu yang sangat baik sangat sederhana berarti teologi dari kitab Genesis teologi dari kitab kejadian God is good life is good gitu kan bahwa Tuhan itu baik ciptaannya baik kelimpupan itu baik lalu kalau ditanyakan lalu dari mana semua masalah itu datang kejadian tiga memberikan memberikan jawaban kepada kita problemnya bukan dari Tuhan problemnya dari keputusan manusia yang lebih memihak kepada iblis daripada memihak kepada Tuhan the source of evil itu adalah apa itu super daripada kejahatan sangat sederhana tapi kemudian kita kan enggak apa itu rasanya enggak 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 puas dengan itu ya kita masa sih kita yang salah enggak lah coba kalau Tuhan enggak bikin problemnya baik dan jahat tahu kan enggak enggak kejadian tiga teologi buat saya God is good life is good jadi kalau enggak good itu ya dari manusia bukan dari Tuhan sesederhana itu sih buat saya sesederhana itu saya sempat berpikir hal yang sama pemikiran saya begini Gun adalah apakah dosa manusia itu kemudian mengeliminasi mengeliminasi bobot kebaikan Tuhan dalam penciptaannya dia sama sekali manusia itu karena berdosa sehingga semua apa semua esensi kebaikan dalam kita itu seakan-akan menjadi hilang sama sekali dan menjadi tidak berharga tadi kamu sempat berkata bahwa problemnya adalah seringkali kita menganggap bahwa manusia itu lemah manusia itu hancur rusak benar-benar tidak laki bisa diperbaiki manusia itu sudah tidak ada apa-apa manusia is nothing hanya God is everything kemudian berarti meletakkan apakah mungkin meletakkan seluruh tanggung jawab problem evil dan suffering kepada Tuhan itu lahir dari pemikiran itu bahwa dosa sudah menghancurkan esensi dari kebaikan Tuhan itu sendiri waktu dia menciptakan bahwa manusia itu kemudian diakhiri dengan sangat baik apakah sangat baik yang dia taruh dalam hidup seseorang itu hilang hanya karena kemudian ada peristiwa kejadian pasal tiga dosa sehingga manusia tidak punya kemampuan sama sekali manusia tidak punya lagi esensi kebaikan sama sekali dalam hidupnya apakah karena melihat seperti itu enggak sebenarnya enggak coba sekali lagi tadi saya katakan ketika kita mempelajari sebuah teologi atau sebuah dogma saya selalu mengatakan kita harus memperhatikan konteks di mana dogma itu dibangun atau dengan bahasa yang lebih sederhana saya katakan jangan pernah mempelajari doktrin tanpa mempelajari sejarah karena hampir setiap doktrin pemikiran besar di dalam gereja itu lahir dalam sebuah konteks sejarah ada sebuah kisah dibalik sebuah doktrin nah kembali lagi misalnya bahwa kenapa muncul pemikiran pemikiran misalnya manusia itu sudah rusak total manusia itu sudah hancur manusia itu sudah pokoknya tidak ada sesuatu yang baik kembali lagi karena kita di ketakutan fear bahwa kalau kita terlalu mengatakan manusia itu baik nanti manusia dapat kemuliaan Tuhan tidak dapat kemuliaan atau Tuhan nanti kemuliaannya berkurang karena dia harus berbagi dengan manusia dan seterusnya dan seterusnya dan kalau saya mau membahas tentang story dogma ini ya ada storynya tapi misalnya satu ayat yang seringkali kita salah baca buat saya adalah Roma 3 2-3 yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa manusia itu rusak total misalnya Roma 3-2-3 di Alkitab ITB kita dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan alam itu terjemahan ITB kita ya kehilangan kemuliaan alam tapi coba kalau kita periksa beberapa misalnya King James Version mengatakan no dia mengatakan all have seen and come short of the glory of God terjemahan saya ini skripsi saya dulu sih saya mengatakan begini bukan manusia itu kehilangan kemuliaan ala tapi manusia itu kekurangan kemuliaan ala kemuliaan ala itu tidak hilang tapi kemuliaan ala ini merosot atau memakai meminjam pemikiran teologi ortodoks yang pernah saya katakan beberapa waktunya lalu terdistorsi kebaikan Tuhan itu terdistorsi tapi kebaikan itu sendiri tetap ada di dalam hati manusia oleh karena itu kenapa tadi saya katakan kitab pengkodba mengatakan bah Allah itu menanamkan kegekalan di dalam hati manusia betul orang itu jujur sebenarnya dengan dirinya sendiri what a deep in their heart sebenarnya jawaban-jawaban itu sudah ada hanya mereka menulik makanya kamu bilang kamu bilang tadi yang baik menurut Tuhan ya itu tidak mungkin berbeda dengan definisi esensi baik menurut kita itu yang kamu sempat katakan tadi makanya betul dong sebab apa yang Tuhan mau dan apa yang kita kejar sebenarnya sama 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 kalau baik menurut Tuhan dan baik menurut kita tidak sama bahaya betul betul cuma mungkin cara untuk meraih kebaikan itu cara untuk sampai pada kebaikan itulah yang kemudian menjadi berbeda ya bisa semacam itu atau mengalami terdistorsi misalnya terdistorsi kehilangan kemampuan untuk itu misalnya misalnya Paulus ini mengatakan yang baik itu ada padaku ya keinginan baik itu ada padaku tetapi kuasa untuk melakukan itu itu kan dia yang gak bisa itu Roma Roma 6 Roma 7 Roma 8 kan tergumulan setiap manusia kan seperti itu bahwa yang baik itu ada padaku tapi justru aku menginginkan yang jahat daripada yang baik kan itu tapi bukan berarti di dalam diri manusia sama sekali tidak ada goodness misalnya saya kutip dari seorang teolog teolog reform yang terkenal ya almarhum dokter R.C. Sproul misalnya saya cukup diberkati ketika beliau membahas tentang salah satu doktrin di dalam pemikian reform yang seringkali dikutip yaitu total depravity yang artinya kalau begitu sepakan Indonesia kerusakan total tapi R.C. Sproul sendiri dokter R.C. Sproul sendiri mengatakan sebenarnya Calvin tidak mengatakan itu jadi yang dimaksud dengan total depravity itu sebenarnya dia lebih mengatakan bukan kerusakan total tapi kerusakan menyeluruh artinya gini bahwa kerusakan itu sudah mencemari semua wilayah semua bukan total dan pengatian total tidak tapi menyeluruh tidak ada area di dalam kehidupan manusia yang tidak tercemar tidak tersentuh oleh dosa that's it dan itu perkataan Dr. R.C. Sproul seorang teolog yang diakui di dalam mainstream pemikiran reform kalau gitu kalau kita sudah sampai pada satu titik pemahaman itu apa yang harus kita lakukan dengan suffering dan evil yang terjadi dalam hidup kita atau di sekitar kita yang pertama saya mengatakan ketika kita mengalami suffering ketika kita mengalami penderitaan jangan pernah menyalahkan Tuhan itu nomor satu don't blame God Kenneth Hagen pernah kulis satu buku kecil yang judulnya don't blame God jangan menyalahkan Tuhan karena kita ini keudaan pertama kita karena kita sudah sedemikian di ajar ya dengan pemikiran-pemikiran semacam itu sehingga kalau kita kita sakit kita mengalami kecelakaan ketika ada musibah kita selalu menyalahkan Tuhan dan ketika saya belajar ini saya belajar untuk saya tidak menyalahkan Tuhan karena firman Tuhan mengatakan Tuhan itu ada di pihak saya Tuhan bukan menentang saya Tuhan bukan memusuhi saya tapi Tuhan itu ada di pihak saya itu nomor satu yang kedua adalah mengambil tanggung jawab apa yang harus saya kerjakan untuk saya bisa menyelesaikan masalah ini yang ketiga saya menarik pelajaran-pelajaran positif dari hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan saya karena Tuhan itu bisa menampilkan sesuatu yang good dari something yang evil Tuhan bisa memberikan kepada kita sesuatu yang baik dari sesuatu yang kita alami koneksinya koneksinya kodon berputar koneksi maaf saya koneksi saya jadi saya terakhir kamu bilang bahwa don't blame God jangan menyalahkan Tuhan sebab memang ada sisi tanggung jawab kita yang kedua take responsibility dalam menyelesaikan persoalan evil dan suffering yang ada di sekitar kita nomor tiga ambillah hal-hal yang positif bahkan dari hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kita yang keempat mungkin ada atau apa karena tadi sempat koneksi terputus tidak tiga itu saja tiga saja oke wow mantap keren jadi mungkin rekan-rekan kita mulai harus belajar melihat bahwa Allah itu baik dan konsekuensi logis dari pemikiran Allah itu baik bahwa kehidupan yang dia serahkan kepada kita semua adalah sebuah kehidupan yang baik tetapi kemudian tadi itu dosa kemudian ketika masuk dosa disitu adalah ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita berdasarkan bisikan-bisikan setan dalam hidup Anda dan saya artinya dalam kejadian pasal tiga kita mengambil tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi sehingga kerusakan itu evil dan suffering terjadi di sekitar Anda dan saya oleh sebab itu penyelesaian evil dan suffering menurut saya adalah Tuhan kembali lagi bekerja bersama-sama dengan manusia dalam sebuah kerjasama yang manis sebuah relasi untuk menghadirkan kebaikannya kembali di muka bumi menghadirkan kembali dan justru tadi kalau saya pikir ketika Gunawan berkata ya persoalannya bukan persoalan glory of God dan saya kemudian ingat bahwa ya Paulus berkata the hope of glory jadi pengharapan akan adanya kemuliaan justru ketika kita bisa melihat bahwa Christ in us Christ among us bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kita dalam satu komunitas komunitas Mesiani komunitas Kristus komunitas yang kita sebut sebagai Kristen dan gereja justru ketika komunitas itu bergerak bersama-sama membawa kebaikan Tuhan memproklamasikan the good news kebaikan Tuhan kabar baik itu kita kemudian merepresentasi Kristus kepada dunia merepresentasi Yesus kepada dunia makanya Yesus Yesus bukan hanya memberitakan Injil Kerajaan Sorga tetapi dia juga healing the sick dia membawa kesembuhan dia membawa restorasi kemanapun dia berada dan kalau gereja bisa memegang kembali peran itu that's the glory disitulah kemuliaan Tuhan itu nyata disitulah the glory of God justru Matthew 5 berkata orang yang melihat terangmu bercaya maka mereka akan memuliakan they give the father glory mereka memberi kemuliaan itu pada Bapak jadi persoalan groli bukan persoalan persoalan saya mengambil terlalu banyak bagian justru karena kita tidak mengambil bagian that's the problem of glory of God sebab kita gak pernah melakukan sesuatu justru disitulah glory itu menjadi hilang tetapi kalau kita melakukan sesuatu kita jadi representasi Kristus that's the glory disitulah kemuliaan itu akan diberi kembali dan dia berjanji satu kali bahwa kemuliaan Allah akan menutupi bumi seperti air menutupi lautan itu konklusi saya gimana dari pembicaraan wow ada banyak hal yang harus dipikirkan ada banyak hal yang harus diropa wow wow keren keren saya di pemikiran menemukan kembali tentang kebaikan Tuhan itu menyederhanakan menyederhanakan ada banyak hal yang mungkin selama bertahun-tahun saya secara pribadi menggumuli tapi sebenarnya ketika saya menemukan kebaikan Tuhan ini saya katakan iya ya kenapa kok jadi sulit ya sebenarnya kan mudah kan kayak gitu ya kenapa jadi sulit ya kenapa jadi sulit karena ya gitu karena kita berusaha untuk bikin rumit sesuatu yang yang sederhana betul ini bukan berarti bahwa tidak ada hal yang beberapa orang menyebutnya misteri di dalam kehidupan kita saya percaya ada beberapa hal yang memang tidak akan bisa kita jawab di dalam dunia ini sampai kapapun entah saudara memakai isem apapun teologi apapun tetap ada hal-hal yang tetap tidak terjawab buat saya tetapi mari kita berpikir dengan lebih apa ya saya lebih lebih bernalar lebih rasional ya lebih lebih common sense lah dan ternyata Tuhan yang saya sembah itu sangat common sense sekali saya mendapatkan begini kok banyak orang menjadi ateis kalau hari-hari ini dikatakan ada banyak anak muda meninggalkan gereja katanya di konteks Amerika betul betul belum saya katakan belum tapi saya menemukan ini kok banyak orang-orang yang tidak menyukai Tuhan ini sebenarnya bukan tidak tidak menyukai Tuhan sebenarnya tapi mereka tidak menyukai satu konsep tertentu dengan Tuhan berpikir tentang Tuhan tentang satu there is a kind of God ada satu jenis Tuhan yang mereka percaya itu Tuhan karena itu dipercaya banyak orang Kristen sehingga mereka mengatakan kalau itu Tuhan yang kamu sembah saya tidak mau percaya sama itu hari ini saya cuma mengatakan kalau itu yang dipercaya saya juga tidak mau percaya tentang itu tapi kabar baik bahwa bukan Tuhan itu yang kamu tolak Tuhan yang kamu tolak ada Tuhan yang sama yang saya tolak bahwa ternyata saya menemukan kembali lagi saya menemukan he is the good father dia adalah Bapak yang baik dia adalah Allah yang baik dan tidak ada kejahatan tidak ada kecurangan tidak ada satu satu hal yang kecil pun yang ada dalam dirinya itu sih ya mungkin karena menjadi rumit ketika kita mencoba mempertahankan kembali lagi di awal mempertahankan kemahakuasaan Tuhan dalam arti mahakuasanya itu tanpa melihat bahwa ada batasan-batasan yang dikenakan Tuhan kepada dirinya kepada pribadinya sebab esensi dari natur Tuhan yang setia Tuhan yang baik itu itu seringkali mungkin miss dalam pemikiran banyak kita kalau menurut saya memang sehingga Tuhannya menjadi Tuhan yang kejam Tuhan yang jahat Tuhan yang mencobai umatnya dengan dengan hal-hal yang jahat gitu ya mungkin seperti itu ya saya setuju sih kalau Tuhan model begitu juga mungkin saya juga gak akan percaya Tuhan menderitalah anakku sebab itu baik bagi kamu kalau problemnya di orang Kristen itu mungkin bukan the evil God tapi the confusing the mysterious God Allah yang Allah yang misterius Allah yang gak bisa dipahami sama sekali Allah yang membingungkan Allah yang kita gak pernah gak pernah tahu sebenarnya apa yang di dalam hati Allah itu sebenarnya itu problem saya gak tahu sih apakah ini yang membuat banyak cemaat-cemaat itu sebenarnya jadi enggan begitu hidupnya buat Tuhan karena ya mereka gak confidence ya mereka gak cukup percaya bahwa Tuhan yang semacam ini bisa saya percayai betul 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 Tuhan yang confused adalah Tuhan yang tidak bisa dipercayai setuju setuju terima kasih buat semua atensi Anda selama satu jam sudah berjalan tanpa kerasa wow saya saya blessing banget ini ada beberapa statement ada beberapa pertanyaan Iwan Cun juga ngasih pertanyaan tapi sorry Iwan kelewatan atau mau dijawab Gun so the evil things happen in this world jadi because people do nothing good boleh gitu ya boleh ketika orang yang benar itu diam maka kejahatan itu merajalah betul betul kegelapan adalah hasil dari ketiadaan terang wow itu ya thank you kontensi Anda Gun sudah gak ada kata-kata penutup sudah kata-kata penutup saya cuma God is good all the time and all the time God is good kalau IG lagi bisa dikasih back sound music saya kasih back sound musiknya lagunya down moon God is good down moon ya konsekuensi berpikir dari Tuhan yang baik adalah dia menyerahkan sebuah kehidupan yang baik kepada kita sebenarnya dosa-dosa yang diperbuat manusialah kejahatan yang ada di sekitar kebodohan kita kecenderungan kita yang salah yang kemudian membuat dunia ini mengalami penderitaan dan kejahatan tapi Tuhan juga punya solusi yaitu bersama-sama dengan manusia yang diridim yang ditebus dia niat untuk mengembalikan kembali penciptaan yang semula bahwa dunia yang dia ciptakan kehidupan yang diciptakan adalah satu kehidupan yang baik sebab Tuhan itu baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kebetul dosa itu luar biasa besarnya tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa dosa dan oleh sebab itu kita punya pengharapan seperti yang dikatakan oleh para nabi bahwa satu kali kita akan melihat bahwa kemuliaan Allah itu akan menutupi bumi seperti air menutupi lauput kapan matius pasal 5 Tuhan Yesus berkata justru when you do good ketika engkau berbuat baik orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan terang itu dan mereka akan give glory akan memberikan kemuliaan kepada Bapak yang di sorga oleh sebab itu tetap percaya bahwa dalam hidup ini apapun yang terjadi dia tetap Tuhan yang baik dia mau bekerja bersama-sama dengan kita mendatangkan kebaikan dalam hidup Anda dan saya saya dan Gunawan pamit undur eh pamit undur pamit maju pamit samping kurang tahu pamit ilang tapi kita mau berkata hal yang sama Tuhan itu baik selama-selama 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 itu baik terima kasih banyak buat atensi Anda terima kasih terima kasih itu keren itu keren bahwa memang memang teran kita ya manusia terlalu di apa ya terlalu di yang kamu bilang sih bahwa kita terlalu akhirnya peran manusia itu dihilangkan sama sekali justru karena peran itu dihilangkan akhirnya jadi muncul persoalan teodisi buat saya ya 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 wow jadi jadi Tuhan kita mesti lihat bahwa ada glory dalam kita wow keren thank you Gun thank you thank you Pak Doni selamat istirahat oke sampai ketemu Sabtu ya kamu bulan depan bulan depan bulan depan ya di IG di IG bulan depan maksudnya tapi langsung balik sampai Sabtu langsung balik oke oke naik apa bisa ketemu saya gak tau lah nanti ada jadwal ke Surabaya mungkin bisa ketemu oke oke cari waktu oke thank you Gun God bless keren 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 thank you thank you Terima kasih.